Tim Kepolisian Sektor atau Polres Kolaka Utara, Kolut, melakukan pengecekan lokasi di Desa Tolala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolut, Sulawesi Tenggara, Sultra. Di mana, lokasi tersebut merupakan tempat kecelakaan 14 tim tenaga kesehatan atau nakes yang hendak melakukan giat posyandu. Tim nakes kecelakaan mengambil jalur alternatif karena jalan utama mengalami kerusakan parah. Meski begitu, jalan yang ada di Desa Tolala nampaknya begitu banyak batu kerikil. Sampai membuat mobil tak bisa menanjak naik ke atas hingga akhirnya terbalik. Sebanyak 14 nakes mengalami luka-luka sedangkan dua lainnya dirujuk ke rumah sakit yang ada di Lubuk, Sulawesi Selatan. Mengetahui hal tersebut, Polres Kolaka Utara melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Humas Polres Kolaka Utara, Aibda Arif mengungkapkan mengapresiasi tugas tim nakes yang berjuang menjalankan tugas. Bahkan, ikut prihatin atas musibah yang dialami para tim nakes. Sehingga, untuk melanjutkan perjuangan tim nakes, Polres Kolaka Utara telah mengutus satu anggota bernama Bribka Asumriyana. Bribka Asumriyana langsung menyambangi masyarakat Desa Tolala. Kegiatan ini pengecekan kantor kecamatan Tolala hingga kondisi keamanan. Bribka Asumriyana selaku babing kamtip mas Desa Tolala terlihat dalam video mengunjungi kantor dan bahkan masyarakat lansia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!